Sementara itu lonjakan harga barang pokok diperkirakan terus terjadi pada tengah tahun ini. Sejumlah faktor menjadi penyebab antara lain mulai Juli tahun ini. Ya, sejumlah faktor dianggap sebagai pemicu antara lain tingkat produksi yang rendah serta nilai tukar rupiah yang terus melemah. Potensi diungkapkan guru besar Universitas Lampung Bustanul Arifin. Selain itu, rendahnya kapasitas produksi global akibat gangguan perubahan iklim menjadi pemicu dari faktor eksternal. Kenaikan harga diprediksi terjadi pada sejumlah komoditi pangan yang masih bergantung pada impor seperti kedelai, jagung, beras, dan gula.